Intro SMP Negeri 39 Palembang mengadakan peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1444 Hijriah Acara ini diadakan di Islamic Center SMP Negeri 39 di Jalan M. Amin Fauzi 109, Kelurahan Gandus, Kecembatan Gandus, Kola Palembang Pagi Jumat jam 8.30 waktu Indonesia Barat Iman dan Islam serta kesehatan dan keinginan langkah kita menghadiri acara Menyebut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1444 Hijriah Kehadiran ini tak lain hanya mengharapkan keriguan Allah SWT dan menambah kekuatan iman serta ketakwaan Kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Salwa dan salam tidak lupa kita sanjukan kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Walai wassalam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaubil akhir nanti Baiklah yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Iwono M. Biomed Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 39 Palembang Ibu Emelia Burnamasari SPD Dan yang terhormat staff dan guru SMP Negeri 39 Palembang Beserta siswa-siswi SMP Negeri 39 Palembang yang kami banggakan Dalam acara Menyebut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1444 Hijriah Yang dilaksanakan pada hari ini Jumat 5 Agustus 2022 Izinkan saya membacakan susunan acara dalam Menyebut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1440 Hijriah Yang pertama yaitu pembukaan Yang akan membacakan ayat suci Al-Quran Disampaikan oleh siswa kami M. Fariski dari kelas 93 Dan sari tilawah oleh siswi kami A. Raisa dari kelas 94 Kepada mereka berdua kami persilahkan Saya berdua kami persilahkan Saya berdua kami persilahkan Saya berdua kepada Allah Dari bodaran syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya ada empat bulan haram Itulah ketetapan agama yang lurus Maka janganlah kamu menjalimi dirimu dalam bulan yang empat itu Dan perangilah kaum musrikin semuanya Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya Dan ketahui lah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran Orang-orang kafir disesatkan Terima kasih kepada siswa-siswi kami Semoga yang membaca dan yang mendengarkan Mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Acara selanjutnya yaitu Sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 39 Kalembang Kepada Ibu Emilia Penamaasari SPD Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Puji syukur Marilah kita panjatkan ke dirama Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah banyak memberi karunia rahmat serta hidayah kepada kita Sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari 1 Muharraf 1444 Hijriah Yang Alhamdulillah walaupun dalam keadaan hujan sebarang ini Kita masih tetap bisa melaksanakannya Walaupun agak sedikit mundur Waktunya Alhamdulillah Salawat serta salam senantiasa Kita curahkan kepada jujur kita Semua Yaitu Nabi Muhammad SAW Juga kepada keluarga Seharga Dan para tabihin semua Dan semua Sampailah pada kita selaku pengikutnya Sampai akhir zaman Amin Amin Ya Allah Kepada Bapak Ustadz Dokter Kepada Bapak Ustadz Profesor Dokter Dokter Yulwana M Bionek Kami ucapkan terima kasih Atas kedatangannya Yang bisa memberikan celamah kepada kami Dan anak-anak kami yang tercinta Dan kemudian kepada Pengurus komiter kami Pak Ismail Kami sangat berterima kasih Atas kerjasama dan bantuannya Terima kasih Serta Tak lupa Saya ucapkan Terima kasih kepada Dewan Guru Dan staf Kata Usaha Yang bersemangat Mengadakan acara ini Dan lupa Dan tak lupa Saya Anak-anak yang saya Cintai Izinkan saya Selaku Kepala Sekolah Untuk menyampaikan Beberapa patah kata Jujur Saya merasa bangga Dan terharu Atas kekompakan Siswa SISWI Dan guru-guru SMP Negeri 39 Tahun Bang Dapat terlihat Pada hari ini Antusias Begitu mengebel Dan berkumpul Dalam kata acara Peringatan Tahun Baru Islam Yang jatuh Pada tahun 444 Hijriah Dalam acara Peringat Terima kasih Juga Saya ucapkan Kepada Panitia Yang telah Bertanggung jawab Dalam pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan ini Semoga Dengan adanya Kegiatan seperti ini Akan menambah Kekompakan Dan semakin Menjaga Tari persaudaraan Antar Semua Dan guru SMP Negeri 39 Palembang Dan guru-guru Sekalian Jangan Menyesali Masa lalu Tanah itu Bagaikan bunga Yang Bagaikan bunga yang Waryu Karena Selamat Moharam Selamat Satu Moharam 1444 Hijriah Mari kita Sambut Tahun Baru Dengan Penuh Penuh Terima kasih Terima kasih Kepada Ibu Emilia Atas Kata Sambutannya Selanjutnya Masuk Kedalam Baik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Anah Rasulillah Wa ala Alihi Was Rahbihi Wa al-Mu'ala Wa al-Mu'ala Alhamdulillah Wahai Orang-orang Yang Beriman Berkatalah Kepada Allah Dan Hendaklah Setiap Kalian Mempersiapkan Apa Yang Akan Dibawa Esok Hari Anak-anak Sekalian Besok Setelah SMP 39 Kamu Akan Melanjutkan Ke Sekolah Menengah Atas Atau SMK Juga Bisa Kemudian Setelah Itu Mungkin Kuliah Mungkin Bekerja Dan Seterusnya Menikah Oke Berperan Ini Itu Itu Adalah Masa Depan Maka Allah Mengingatkan Apa Yang Akan Kamu Persiapkan Esok Hari Ini Itu Satu Pesannya Yang Saya Melihatkan Ibu Kepala Sekolah Bu Emilia Dan Seluruh Dewan Guru Serta Stata Usaha Kemudian Sahabat Dari Komite Sekolah Pak Ismail Dan Mungkin Seluruh Komite Ada Berapa Ngomong Kemudian Juga Anak-anak Sekalian Ini Dingin 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 Saya Tadi Belok-belok Badan Sendiri Ini Karena Dingin Baik Di Tempat Yang Dingin Ini Yang Sebut Ini Yang Enak Ini Dengarkan Pelang-pelang Bahwa Kita Hari Ini Memperingati Tahun Baru Islam Yang Namanya Tahun Baru Hijriah Tahun Baru Hijriah Artinya Tahun Yang Dihitung Berdasarkan Hijriah Nabi Apa Itu Hijriah Kenapa Tidak Dihitung Berdasarkan Lahirnya Nabi Karena Soal Lahir Itu Tidak Terlalu Penting Ya Nabi Lahir Ya Sudah Lahir Saja Tapi Yang Terpenting Masalahnya Adalah Hijriah Apa Itu Hijriah Hijriah Artinya Pindah Atau Berubah Ini Anak 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 Sekalian Pemarin Waktu Masih Kelas 6 SD Kelas 6 SD Kemudian Tahun Ini Kamu Sudah Masuk Jadi Kelas 7 SMP Ini Namanya Berubah Apa Masih Yang Lalu Dulu Celangannya Panjang Atau Pendek Pendek Dulu Sudah Ada Bumis Belum Belum Sekarang Ada Bumis Yang Perempuan Waktu SD Sudah Head Belum Ada Sudah Belum Tapi Sekarang Harus Nah Saya Sampaikan Ini Ini Yang Serah Dokter Jadi Yang Pertama Saya Tanya Dulu Sama Anak Sekarang Kamu Yang Yang Sama Juga Kamu Nak Jadi Dokter Atau Nak Jadi Pasien Oke Perhatikan Jadi Kalau Pasien Artinya Orang Sakit Kalau Dokter Artinya Orang Sehat Jadi Kamu Mau Jadi Orang Sakit Atau Orang Sehat Kalau Kamu Sehat Maka Kamu Harus Punya Pak Ini Oke Keingin Kamu Sehat Tolong Pakai Empat Rumus Ini Dulu Saya Pakai Sejak Saya Masih SB SMP SMA Kuliah Sampai Kemana Itu Saya Pakai Empat Resep Sehat Ini Kamu Ingat Nomor Satu Tidur Delapan Jam Tidur Berapa Jam Apa Jadi Kalau Tidur Jam Sembilan Malam Berarti Bangun Jam Alhamdulillah Pak Marjani Masih Alhamdulillah Oke Lanjut Oke Kalau Kita Tidur Jam Sembilan Malam Berarti Bangun Jam Berapa Jam Lima Kan Pas Atas Subuh Nah Kalau Nasehat Tidur Lapan Jam Paling Banyak Itu Tujuh Jam Dua Boleh Kalau Misalnya Malam Kita Tidurnya Cuma Ngan Jam Ya Kurang Wajah Kurang Tampak Satu Jam Maka Sian Kamu Tidur Satu Jam Supaya Sehat Jadi Satu Yang Kedua Supaya Sepat Yang Harus Dilakukan Adalah Lemak Kemakan Bukan Makan Lemak Lemak Kemakan Ini Di depan Saya Ada Kue Kue Ada Pisang Ada Salak Enkek Anggur Ada Baju Kok Aku Yang Ada Itu Lemak Kemakan Kamu Pulang Kerumah Cuman Ada Bodok 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 Lemak Kemakan Pokoknya Lemak Kemakan Bisa Oke Resep Keduk Nasehat Resep Ketiga Baik Yang Ketiga Resep Sehat Adalah Bergerak Beraktifitas Mulai Dari Sholat Subuh Sholat Subuh Jam Ramu Jam Limau Jadi Mulai Dari Subuh Jam Limau Kamu Bangun Dan Sholat Maka Kamu Akan Jadi Orang Yang Sehat Akan Jadi Orang Yang Sehat Kalau Bangun Kata lagi Mohamad Sholat Subuh Hidungnya Akan Penuh Semangat Subuh Kamu Prof Iwono Saya Dokter Iwono Dari Keci Keci Kamu Ini Itu Bangun Sebelum Subuh Dan Setelah Sholat Sudah Di Mana-mana Artinya Siap-siap Seput Dan Sampai Semangat Terus Oke Yang Keempat Reset Sehat Adalah Berpikir Positif Jangan Berpikir Negatif Sekarang Saya Adali Anak-anak Sekali Yang Mana Ini Coba Yang Mana Kamu Jawab Ini Cara Berpikir Positif Yang Mana Kamu Banteng Apoida Kalau Kamu Jawab Tidak Berarti Kamu Berpikir Negatif Nah Ya Benar Kamu Cantik Nah M G Ini Penting Ini Penting Ya Yes Yes Sudah Sudah Oke Boleh Boleh Kita Diburunkan Oke Baik Yang Yang Perempuan Yang Perempuan Ini Contoh Saya Punya Murid Di Kedokteran Saya Dosen Juga Kedokteran Jadi Kalau Kamu Menajari Dokter Itu Gurunya 50 Oke Saya Punya Murid Di Kun Sri Perempuan Perempuan Semester 6 Semester 6 Kamu Dihat Ya Dengar Baik Tapi Ternyata Sampai Semester 6 Ini Dia Gak Pernah Haid Gak Pernah Haid Perempuan Tapi Gak Pernah Haid Oke Jadi Sampai Semester 6 Nah Akhirnya Saya Periksa Kami Periksa Ternyata Kromosok Atau DNA Nya Adalah XY Kalau Begitu Badannya Perempuan Tapi Kromosoknya Isinya Dalam Tubuhnya Adalah Laki-laki Kalau Perempuan XX Kalau Laki-laki XY Nah Ini Tadi Ya Mahasiswi Ini Tadi Apa Kromosoknya XY Y Kanan Jadi Saya Mau Sampaikan Sama Kalian Perempuan Kalau Kalian Perempuan Sekarang Sudah Hik Semua Alhamdulillah Berarti Kamu Nian-nian Perempu Perempuan Nah Itu Jadi Hidup ini Haruskan Kapai Jadi Masih Ingat Yang Laki-laki Kamu Selesai Sehat Jadi Reset Sehat Ada Empat Satu Tidur Berapa Tidur Tidur Dua Lemak Tidur Mulai Berarti Dikas Dari Salat Tidur Empat Berpikir Positif Nah Ini Pertama Isi Dari Tahun Baru Ini Selama Hidup Yang Kedua Tahun Baru Hijrah Artinya Berubah Dari Tadinya Jelek Menjadi Bagus Dari Tadinya Bagus Menjadi Lebih Bagus Tadi Berarti Kan Kalimannya Bagus Jadi Jelek Bahaya Oke Mari kita Lihat Oke Apa yang harus Kita Ubah Pertama Badan Beruntakan Ini Saya Ajarin Anak Anak Sekalian Kalian Sekarang Ini Sudah Balik Sudah Akhil Balik Dosan Mahala Sudah Kandung Lewet Maka Badan Kamu Harus Ada Perubahan Apa Perubahan Untuk Mengubah Badan Menjadi Baik Harus Lakukan Tidu Ini Kalau Lakukan Tidu Ini Badan Kalau Kamu Bagus Bagi Kamu Badan Yang Langan Tinggi Besar Yang Perempuan Cantik Seperti Itu Semua Ini Diubah Dengan Tiga Hal Tiga Cara Satu Satu Bergerak Jadi Jangan Mager Jadi Kamu Harus Bergerak Bergerak Yang Kedua Yang Kedua Badan Harus Dimasukkan Makanan Alias Kamu Harus Cukup Gizi Kalau Kamu Ke Sekolah Kemudian Mungkin Tidak Sarapan Atau Kurang Makan Pasti Sampai Di Sekolah Mantuk Tidak Bisa Menangkap Pelajaran Jadi Badan Mesti Dikasih Makan Kulangi Badan Yang Pertama Tadi Digerak Tan Yang Kedua Dikasih Makan Yang Ketiga Ini Yang Mungkin Mungkin Aku Banyak Belum Tahu Saya Ajari Hari Ini Pertimbangan Yang Ketiga Badan Harus Dikoharoh Koharoh Dalam Bahasa Agama Disebutkan Begini Inna Allah Yuhib Tawarid Wiyuhib Mutakoh Yuhib Allah Suka Dengan Orang Yang Koharoh Apa Koharoh Badannya Pakaiannya Bersih Dan Suci Beratikan Bersih Dan Suci Bersih Artinya Tidak Ada Kotoran Baju Kamu ada Kotoran Ya Berarti Bersih Oke Yang Kedua Suci Artinya Tidak Ada Hadas Tidak Ada Najis Ulangi Suci Artinya Tidak Ada Hadas Tidak Ada Najis Tidak 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 Suci Sekarang Caronya Caronya Hadas Ada Dua Hadas Kecil Contohnya Teput Itu Hadas Kecil Hadas Kecil Bisa Dihilangkan Dengan Apa Tidak 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 Bagus Oke Yang Kedua Hadas Besar Hadas Besar Contohnya Adalah Yang Laki-laki Kamu Mimpi Basah Kalau Kamu Mimpi Basah Berarti Kamu Laki-laki Kalau Kamu Mimpi Basah Laki-laki Perempuan Kalau Kamu Tadi Hadas Berarti Kamu Adalah Perempuan Kalau Tidak Suatu Saat Sampai Sampai Umur Kuliah Nanti Saya Periksa Ternyata Kamu Laman Berarti Bukan Perempuan Jadi Kalau Kamu Hadas Kamu Limpi Basah Berarti Hadas Besar Berarti Harus Mandi Sekarang Saya Tanya Ini penting Anak-anak Berarti Suami Istri Kalau Kamu Nanti Sudah Jadi Orang Dewasa Macem Suami Istri Berhubungan Kemudian Istrinya Hamil Punya Anak Berarti Kalau Suami Istri Ini Tidak Bisa Mandi Wajib Jadi Kiro Kiro Dia Masih Punya Harga Satu Lidak Maka Anak Yang Dilahirkan Adalah Anak Dalam Keadaan Bukan Suci Hubungannya Itulah Kualitas Anak Maka Kamu Hidup Mandi Wajib Aku Terangkan Mandi Wajib Yang Pertama Kamu Basuh Pemaluan Bahasa Agamanya Pemaluan Itu Parji Bahasa Kedokteran Biologinya Genital Kemaluan Parji Atau Genital Jadi Kalau Orang Genit Berarti Yang Kati Malu Jadi Mandi Wajib Itu Yang Pertama Kamu Cuci Kemaluan Boleh Cuci Pake Sabun Boleh Yang Kedua Kamu Untuk Seperti Untuk Biasa Yang Pertama Memasuk Tangan Berbongur Memasukkan Air Ke Dalam Hidup Mencuci Memperap Mencuci Tangan Kemudian Mencuci Kepala Dan Telinga Kemudian Mencuci Kaki Nah Setelah Itu Kamu Mati Silahkan Seluruh Tubuh Selesai Anak Anak Aku Yang 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 Sepiri Saya Pernah Ceramah Di Depan Pengantin Saya Tanya Pengantin Wahai Pengantin Belum Bisok Manis Saya Sudah Pengantin Belum Bisa Mani Wajib Kalau Orang Belum Bisa Mani Wajib Berarti Selalu Punya Adas Besar Kalau Punya Adas Besar Atau Adas Kecil Berarti Satu Lampu Nah Kirok Ini Penting Enggak Dari Sampai Jadi Itu Badan Dari Saya Mali Badan Harus Satu Dikas Bergerak Bergerak Yang Kedua Dikasimah Makan Yang Ketiga Toha Toharo Toharo Artinya Bersih Dan Suci Bersih Pakaian Badan Kita Suci Dari Hadas Dan Najis Dari Hadas Dan Najis 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 Itu Bisa Tidak Kelihatan Contoh Bicilan Anjing Tidak Kelihatan Barangnya Tidak Kelihatan Tapi Harus Disuci Nah Inilah Hikmah Kita Yang Selanjutnya Hijrah Atau Berubah Dari Tadinya Tidak Biso Mandi Wajib Sekarang Tidak Tidak Bergerak Sekarang Bergerak Dari Tadinya Kurang Makan Sekarang Cukup Makan Nah Anakku Badan Dilakukan Dengan Tidak Itu Yang Kedua Hijrah Yang Kedua Adalah Hijrah Pikiran Sekarang Saya Tanya Kamu Yang Lama Yang 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 Laki-laki Kamu Kan Gantem Tadi Bener Gantem Tinggi Besar Kayo Wangi Bermobil Tapi Loro Mau gak hidup Yang perempuan Dapet suami yang mau hidup Maka Yang penting lagi Dari kita Sekarang Yang harus berubah Ilmu Tolong Cantah Il Ilmu Anak-anak Sekalian Ya Saya berdiri Sebentar Saya Kenapa Ini Mungkin Kamu Banyak Belum Tahu Ini Namanya Nontraknya Nanti Profesor Doktor Dokter Dokter Yuwono Master Biomedic Itu Gelar Yang Empat Itu Semua Gelar Berdasarkan Ilmu Berdasarkan Ilmu Dulu Saya Anak Petani Bapak Saya Al-Maruh Tidak Punya Gel Tapi Gelarnya Itu yang penting Aku Sampaikan Sama Kamu Nanti Suatu Saat Siapa Nama Kamu Nah Rido Oke Rido Nanti Sekarang Kan baru Rido Kaya Benar Kage Profesor Doktor Dokter Rido Master Biomed Nah Pak Apa 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 Kamu Jadi Kage Ketemu Aku Lagi Saya Rido Rido Yang mana Masih Rido Lain Apa Cocok Ya 6 6 Tahun Lagi Saya Ketemu Kalian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Itu Saya Anak Petani Waktu Masuk Fakultas Kedokteran Saya Ngomkos Sendiri Saya Numpang Di rumah Kakak Saya Kakak Saya Itu Sahabatnya Pak Nanti Saya Numpang Di rumah Numpang Tinggal Rumah Kakak Saya Makan Gino Di situ Tapi Kata Kakak Saya Kakak Saya Juga Cuman Bulu Tidak Mampu Biayai Kedokteran Maka Saya Ngomkos Sendiri Pagi Sampai Siang Sampai Sore Kuliah Sore Sampai Malam Bekerja Supaya Dapat Duang Untuk Bayar Kuliah Seperti Itu Jadi Hidrat Hidrat Yang kedua Hidrat Yang pertama Badan Ini saya Ulang-ulang Supaya Ingat Satu Jadi Badan Harus Berger Bergerak Kedua Makan Ketiga Toha Barok Nah Yang kedua Bidah Yang kedua Adalah Pikiran Atau Akal Kamu Harus Jadi Orang Cerdas Tidak Boleh Kamu Jadi Orang Bodoh Jadi Orang Bodoh Akan Jadi Makanan Orang Yang Cerdas Orang Yang Cerdas Tiap Hari Makannya Bukan Mpe Tapi Bodoh 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 Jadi Sarapan Cerdas Kamu Tahu Bahasa Ketan 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 Kalau Kamu Jadi Orang Bodoh Akan Dibudikan Oleh Orang Yang Cerdas Tapi Kalau Kamu Cerdas Tidak Akan Pernah Kamu Dibudikan Atau Dibudikan Oleh Siapapun Subhanallah Nah Anak-anak Sekalian Maka Semangat Kalian Untuk Belajar Saya Mau Kasih Resetnya Saya Setiap Sekolah Waktu Dulu Dari SMP Waktu Sekolah Kalau Guru Lagi Najar Saya Betul Berperhatikan Nah Nanti Setelah Pulang Sekolah Saya Langsung Baca Dulu Baca Kalau Rp Langsung Saya Kerjakan Nah Nanti Baru Main Besoknya Begitu Semangat Belajar Lagi Kemudian Buku Di Perpustakaan Buku Perpustakaan Di Sekolah Saya SMP Habis Sudah Saya Baca Semua Pokoknya Ada Nganggur Baco Sehingga Saya Bisa Menjadi Orang Ada Aluti Kan 20 Tahun Lagi Kami Jadi Aluti Sini Silahkan 20 Tahun Lagi Aku Kumpul Kumpul Coba Nanti 20 Tahun Lagi Yang Sibok Jadi Kayor Rayo Pasti Ada Pertemuan Aluti SMP 2009 Mungkin Kamu Nyumbang Kembang Kamu Besak Di Depan Sano Kembang Tulisannya Selamat Pertemuan Aluti Dari Patimah SMP 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 Tahun 2022 Nah Ini Besaknya Nah Yang lewat Ada Yang lewat Nggak maunya Misalnya Salamah Lewat Untuk Patimah Yang kawan Aku Dia Jadi Di sini Kenapa Kan Nggak jadi Apa-apa Maka Maka Positif Kita Pertemuan Kamu Harus Menjadi Orang Yang Besar Orang Yang Hebat SMP Nah Itu Reset Sehat Yang kedua Hijrah Adalah Berubah Dari Jelek Jadi Baik Dari Baik Menjadi Lebih Baik Ada Tiga Hijrah Satu Badan Harus Dibaguskan Dengan Bergerak Yang kedua Makan Yang ketiga Toha Toha Yang kedua Harus Dibaguskan Lagi Apa ini Akal Yang poin Cerdaskan Banyakan Ilmu Oke Yang ketiga Dibaguskan Apa lagi Ahlak Karena Tidak ada Ahlak Semuanya Berjumat Demikian Anak-anakku Sekalian Pada hari ini Saya Sengaja Menyempatkan diri Datang disini Pak Ismail Telepon saya Pro bisa Datang Menyemangati Anak-anak Kita SMP Tiba Sembilan Ini Pak Madian Yang kedua Dini aku Disini Dulu Sama Sultan Disini Jadi Intinya Intinya Saya sangat Senang Berjumpa Dengan Anak-anak Sekalian Dan Bapak Ibu Guru Ini Bagian Gini Anak-anak Ini Lebih Kurang Baik Walaupun Mereka Lihatannya Lurami Tapi Mereka Betul-betul Terinspirasi Anak-anakku Tolong Cantangin Bapak Ibu Guru Kamu Dan Saya Sebagai temannya Teman Bapak Ibu Guru Kalian Semua Ini Adalah Orang-orang Yang Mendidik Kalian Dengan Disebut Dalam Al-Quran Itu Dalam Bahasa Inggris Disibat Disibat Fasional Kami Mendidik Ibu Supaya Kamu Lebih Baik Dari Kita Sepuluh Tahun Lagi Bu Emilia Dan Semua Disini Tetaplah Ibu Guru Tetap Bapak Guru Tapi Sepuluh Tahun Lagi Kamu Orang Sudah Menjadi Hembat Hembat Tetap Saja Saya Ketemu Sama Guru Saya Sama Guru Saya Suatu Saat Ketemu Pas Ketemu Saya Udah Dari Dokter Kata Guru Saya Ini Iwono Ya Iya Bu Guru Masih Ingat Saya Iya Bu Saya Masih Ingat Sekarang Iwono Dimana Sudah Dari Dokter Bu Guru Dicium Saya Padahal Waktu Ngajar Lu Ngajar Saya Guru Itu Kan Tapi Begitu Sudah Dari Dokter Saya Dicium Oleh Bu Gurud Dimana Dicium Dicium Kereta Saking Bangganya Guru Ini Kamu Jadi Apa Nanti Sedih Kalau Dikanya Ini Siapa Ini Saya Bu Guru Waktu Di SMP 39 Mampor Mak Mak Mampor Obama Ini Nah Sedih Saya Mas Sampaikan Saya Sudah Banyak Merawat Orang Narkoma Sekarang Penang Penutup Jadi Sekarang Rami Berikan Cacar Monyet Dengan Cacar Monyet Itu Disebabkan Virus Herpes Virus Herpes Virus Herpes Dikularkan Melalui Hubungan Seksual Dan Dan Ini Cacar Monyet Menjahiki Orang Orang Homoseksual G LGBT Dan Orang Yang Kena Cacar Monyet Umumnya Kena Juga HIV AIDS Jadi Pasien HIV Tinggal Hukum Latino Yang Kedua Kau Homoseksual LGBT Mas Maksudnya Borgesano Bangung Langsung Akan Jadi Pasien HIV AIDS Ya Nah Hukum Saya Pernah Mangis Saya Periksa Di Palembang Saya Periksa Anak Laki Laki Umur 17 Tahun Rupanya Di Dalam Otak Sudah Ada Saya Ambil Cairan Otak Men Saya Periksa Ternyata Di Dalam Cairan Otak Sudah Ada Virus HIV Ada Saya Tanya Dari Mana Kamu Kenong Kenong Kami Karena Dia Sudah Mengkonsumsi Narkoba Dan Bernaul Bebas Habis Nah Habis Itu Kiro Kiro Dibuat Tahun Empat Tahun Dari Situ Dia Meninggal Dunia Sudah Sekarang Pertanyaan Aku Masa Depan Kamu Pengennya Cerang Atau Surang Cerang 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 Baik Pendutuknya Saya Kembalikan Pada Ayat Tadi Ya Ayuh Dari Aman Kat Kuh Maw Barkan Dengan Semua Pertama Tihun Wahai Orang Yang Teriman Berkakulah Kepada Allah Dan Persiapkan Untuk Besok Apa Yang Kamu Akan Jadi Apa Besok Kamu Akan Seperti Apa Masuk Alam Kubur Akan Bawa Apa Orang Jadi Orang Dewasa Akan Jadi Apa Yang Nanti Lagi Kamu Menjadi Orang Yang Kawak Oke Ya Kita Adalah We Are The Champion Kita Adalah Para Pemenang Bukan Kru Kamu Nyanyikan Lagunya Queen Kapan 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 Kami Adalah Pemenang Penutup Penutup Supaya Semangat Ini Aku Tutup Dengan Yer 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 Adalah Takbir Supaya Kamu Semangat Kalau Tahun Baru Yang Semangat Hidup Yang Semangat Kamu Jadi Orang Yang Anak Yang Yang Kelas 9 Berarti Tiba Tahun Lati Kamu Tulia Yang Kamu Kelas 7 Berarti 6 Tahun Lati Kamu Tidak Laku Tidak Laku Kamu Akan Jari Orang Hebat Kemarin Anak Saya Alhamdulillah Yang Satu Kuliah Yang Kedua Sudah Kuliah Kemarin Yang Ketiga Yang Ketiga Dicerima Kuliah Di Institut Seni Indonesia Yogyakarta Karena Dia Adalah Ahli Dalam Komposisi Musik Jadi Jadi Komposer Jadi Apapun Membanggakan Yang Keempat Masih SMA Kelas 3 Atau Kelas 12 Tapi Sudah Niampan Sekarang Tahbir Allah Rakyat Kalau Tahbir Berarti Allah Atman Kalau Tahlil Kasbir Kasbir Subhanallah Tahbir Alham Kalau Tahbir 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 Kasbir Tahbir Tahbir Yang Anda Tahu Yang Lagu 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 Tahu Yang Tahu Lagu Lagu Sikok Pagi Dua Sikok Pagi Dua Tahu Baik Ayo Kita Biar Kapir Ya Saya Ngomong Kapir Nanti Langsung Tahu Sabut Kapir 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 Alhamdulillah 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 Baya berita semua baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allah Alhamdulillah Allah Ya Allah Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar Beri kami kemampuan untuk mengikuti-Nya Beri kami kemampuan untuk menjauhinya Alhamdulillah Tuniakan kepada kami senantiasa petunjukmu Ketakuan, kemuliaan, dan kekayaan dalam segala hal Rabbana Adina Fitni Wafil Afar Iha Salatawakina Ala Wannar Bahagiakan kami Baguskan kehidupan kami di dunia dan di akhirat Ya Allah Jauhkan kami dari asa Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 dari Allah subhanahu wa ta'ala dan senang kiasa dalam penyusungan baik di dunia maupun yang di luar terima kasih kepada para guru, staff, panitia dan semua yang hadir pada pagi hari ini jika ada salah kata dan kekurangan saya memohon maaf saya mewakili seluruh panitia menyampaikan maaf selebihnya akan mencapai terima kasih dan untuk menutup asyarah pada pagi hari ini mari kita ucapkan maaf Alhamdulillah dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan reporter Ismail Zondrom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh